Intro Serang Serang merupakan salah satu kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari provinsi Banten Indonesia kota ini berada di bagian barat laut provinsi Banten serta dikelilingi oleh kabupaten Serang di sebelah selatan barat dan timur dan laut Jawa di sebelah utara kota Serang dilintasi jalan tol Jakarta Merak dan juga dilintasi oleh jalur kereta api Merak Tanah Abang di kota ini terdapat sisa-sisa bangunan bersejarah masa kejayaan Kesultanan Banten kota Serang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten Serang luas wilayah kota Serang sendiri sebesar lebih kurang 266,71 km persegi penduduk kota ini beragam dalam agama yang dianut ada Islam kemudian pemeluk agama Kristen, Protestan, dan Katolik kemudian agama Hindu dan agama Buddha penduduk kota ini biasanya menggunakan bahasa Indonesia Jawa Serang dan bahasa Sunda Banten dalam kesahariannya Asal usul nama kota Serang konon berasal dari ucapan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang melakukan dakwah Islam di wilayah pajajaran Jawa Barat sewaktu di perjalanan Sunan Gunung Jati melewati sebuah persawahan di Banten Sontak ia pun meneriakan kata Serang yang berarti sawah sejak itu daerah tersebut dikenal dengan nama Serang yang dalam bahasa Sunda berarti sawah selain itu versi lain menyebut bahwa Serang berasal dari bahasa Jawa Banten yaitu Seerang yang berarti sekelompok atau seikat penamaan kata Serang berasal dari sebuah pemukiman yang ada di wilayah Serang zaman dulu yang terbentuk secara mengelompok dan masing-masingnya terdiri dari puluhan rumah Kota Serang memiliki banyak tempat wisata salah satunya Benteng Spillwich terletak di kawasan Banten lama benteng ini merupakan salah satu peninggalan Belanda sebelum pandemik benteng ini selalu ramai pengunjung karena punya daya tarik sejarah antara Belanda dan Kesultanan Banten walaupun bangunan lama benteng ini tetap kokoh terdapat fasilitas area parkir tempat makan di sekitar benteng Spillwich lokasinya berada di kampung Pamarican Kota Serang Pulau Sangyang Pulau Sangyang terkenal dengan salah satu spot wisata andalan Serang letak pulau ini tidak jauh dari pantai Anyer pantai ini dikelilingi spot wisata yang menarik seperti Goa Kelelawar pemandangan hijaunya alam pemandangan pantai spot diving dan snorkeling lokasi pantai Sangyang berada di desa Cikoneng kota Serang Banten Curug Cigu Mawang Curug Cigu Mawang memiliki tinggi 40 meter dengan air yang mengalir langsung dari gunung buntu wisata ini cocok untuk kamu yang pecinta alam untuk sampai ke tempat ini butuh tenaga ekstra karena kamu harus melewati medan cukup curam namun setelah perjalanan yang menantang pesona Curug Cigu Mawang membuat kamu takjub letak Curug ini berada di desa Bugel kota Serang Banten kemudian ada Curug Bumi Curug ini hanya memiliki ketinggian 3,5 meter namun tidak kalah eksotis dengan Curug Betung dan Curug Cigu Mawang Curug ini memiliki aliran air yang menyebar di kolam sekitar membuat pemandangan jadi indah dan cantik lokasi Curug ini berada di kecamatan pada rincang Serang Banten Curug Betung untuk berada di sini kamu harus melewati hutan rindang dan selama di perjalanan suasananya akan seperti di pegunungan air jernih segar dan dingin jadi daya tarik banyak pengunjung ke sini tersedia tempat makan dan musholah letaknya berada di desa Kubang Baros Serang Banten Danau Tasikardi Danau Tasikardi adalah danau buatan sesuai arti dalam bahasa Sunda Tasik dan Ardi yang artinya danau buatan danau ini dibuat oleh Sultan Banten Maulana Yusuf sebagai tanda kasih sayang kepada ibunya kamu bisa melakukan banyak aktivitas seperti camping memancing dan sewa perahu lokasinya berada 6 km dari kota Serang tepatnya di Jalan Banten Lama Pegadingan Serang Banten Pantai Karang Bolong sesuai namanya pantai ini memiliki objek wisata visual batu karang yang besar namun terbentuk bolongan dengan diameter sekitar 50 meter nuansa sejuk karena angin pantai dan dipadati dengan pohon rimbun kamu akan betah bersantai di pantai ini Pantai Karang Bolong berada di desa Karang Suraga Serang Banten Pulau 2 dikenal dengan banyaknya suara burung berkicau pulau ini menjadi tempat surganya para burung karena pulau ini dihuni 71 jenis burung oleh karena itu tempat ini salah satu cagar alam di Indonesia jaraknya dari kota Serang hanya 14 km lokasi pulau 2 berada di desa Sawaluhur Serang Banten Terakhir ada rumah hutan bosan liburan dengan suasana pantai dan air terjun rumah hutan bisa jadi alternatif destinasi wisata kamu di Serang di sini akan terasa sensasi seperti menyatu dengan alam karena letaknya jauh dari kota kamu bisa refreshing dengan tenang banyak fasilitas di rumah hutan yang bisa kamu temui rumah hutan berada di kampung Cidampit desa Bojong Serang Banten Sekian dulu pembahasan mengenai historis atau sejarah sampai keberagaman suku agama bahasa dan wisata populer yang ada di kota ini pada video selanjutnya kita akan membahas kuliner yang ada di kota ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih